Selamat malam pemirsa, ini menjadi sorotan dunia karena bukan hanya Indonesia saja yang fokus untuk mencerna informasi sebanyak-banyaknya dari Palestina. Palestina Israel gencatan senjata tapi pertumpahan darah sudah terjadi ada sekitar 250 lebih warga Palestina yang jadi korban jiwa bahkan perempuan dan anak-anak mereka adalah warga sipil juga menjadi korban dari serangan kebrutalan Zionis Israel. Bagaimana ujungnya ini negara-negara sudah turun untuk memberikan opsi damai apakah itu juga terwujud Indonesia kemana ya? Tidak hanya berbagai negara tapi sejumlah aksi juga dilakukan di sejumlah wilayah di berbagai negara atas nama kemanusiaan. Bagaimanakah seharusnya sikap Indonesia langsung saja kita elaborasi hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa langsung, selamat malam Laksdateni Purnawirawan Soleyman Ponto, mantan kepala Baisteni, selamat malam. Kita sapa juga ada Mbak Monik Rekers, aktivis pro Israel. Selamat malam Mbak Monik. Kami juga menghadirkan ada Bapak Haikal Hasan, penceramah dan juga penggalang dana aksi solidaritas bela Palestina. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Behaikal. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan juga Pak Mahfud Sidik, sekarang Sekjen Partai Glora. Sebelumnya kita tahu bahwa Pak Mahfud Sidik ini merupakan mantan ketua Komisi 1 DPR ya Pak. Selamat malam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Minnalah di nolfaizin. Minnalah di nolfaizin, maaf ya debatin, Pak. Tidak terasa suasana lebaran masih ada ya Pak ya? Masih suasana syawal lah ya. Kami juga akan langsung mengajakkan ada pemirsa untuk memperberi informasi dari jalur Gaza Palestina. Kita akan bergabung bersama dengan aktivis kemanusiaan, ada Muhammad Husin. Assalamualaikum Mas Husin. Kita coba perlihatkan kepada pemirsa. Selamat malam Mas Husin. Sudah terdengar jelas audio Mas Husin. Kami ingin tahu Mas Husin, kondisi terbaru pasca gencatan senjata Israel dan juga Palestina. Mas Husin. Alhamdulillah ini sudah hari kelima, kita memasuki masa-masa gencatan senjata, ya, ceasefire. Dan warga Palestina sudah mulai melakukan aktivitasnya normal, berangsur-angsur normal. Toko-toko mulai buka, pasar-pasar mulai beraktifitas, Alhamdulillah. Nah, namun masih banyak korban-korban yang berjatuhan sampai saat ini. Dan juga korban jiwa masih berjatuhan. Kenapa? Karena banyak korban-korban luka yang menderita luka parah, sehingga meninggal akibat luka parah yang diderita. Di sisi lain, meskipun sudah ada gencatan senjata, namun langit jalur Gaza masih terus dipantau 24 jam oleh pesawat tempur drone tanpa awak milik Zionis Israel. Yang tidak juga meninggalkan langit Gaza full, 24 jam per hari, 7 hari, per minggu. Namun, pada intinya, situasi mulai kondusif, warga sudah mulai bisa beraktifitas sebagaimana biasa. Mas, kalau kita berbicara mengenai penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan oleh Zionis Israel, ada bisa jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini? Iya, memang sampai saat ini sudah lebih dari seribu warga. Itu ditangkap, diantaranya anak-anak, ditangkap dalam operasi penangkapan masal oleh tentara Zionis Israel, oleh kepolisian Zionis Israel di wilayah tepi barat, di wilayah Al-Quds, dan berbagai wilayah di sekitar tepi barat lainnya. Dan ini dengan dali, dengan alasan bahwa para korban penangkapan ini ikut serta dalam aksi-aksi pendukung perjuangan di Gaza yang terjadi selama 11 hari. Dan sampai saat ini penangkapan masih terus dilakukan, militer kepolisian Israel terus merengsek ke beberapa desa dan kampung di wilayah Palestina tepi barat. Belum ada tanda ini akan berhenti. Mas Hussein, kami dengar juga gencatan senjata ini kan sudah terjadi. Namun nyatanya di lapangan, Mas Hussein, apakah benar masih ada pemukim-pemukim Yahudi, masih ada mungkin provokator, atau penyerangan kepada warga Gaza meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata? Di antara kesepakatan yang disepakati dalam gencatan senjata kali ini, itu bukan semata-mata, bukan hanya berhentinya penyerangan ke Gaza. Jadi di antaranya adalah berhentinya penyerbuan masuk ke wilayah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem atau Al-Quds. Namun sampai hari ini, sampai hari ini saya mendapat kabar langsung dari Masjid Al-Aqsa masih adanya penyerbuan oleh para pengukim ilegal Yahudi radikal. Masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dengan dikawal oleh kepolisian Israel dan melakukan aksi provokatif di dalam konflik Masjid Al-Aqsa. Dan ini merupakan sebuah penodaan serta pelanggaran jelas-jelas terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru tercapai 5 hari terakhir. Mas Hussein, kalau bisa dijelaskan tentu ini bukan kali pertama kalau kita melihat sejarah, tapi biasanya berapa lama gencatan senjata ini berlangsung, Mas Hussein? Saya di Gaza sudah 10 tahun, saya sudah merasakan 3 agresi militer di Gaza dan ini kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Tahun 2012 terjadi tercapai gencatan senjata hanya berlangsung selama 2 tahun. 2014 terjadi perang besar lagi 60 hari, kemudian setelah itu tercapai lagi gencatan senjata, dan sampai 2021, artinya 7 tahun berlalu, dan saat ini kita kembali ke gencatan senjata dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena kita mengetahui bahwa bangsa Yahudi ini bangsa yang senang melanggar kesepakatan, tapi kita berharap semoga ini bisa bertahan lebih panjang, lebih lama. Mas Hussein, dari 3 kali Anda juga hadir di sana menjadi saksi fakta tentang agresi militer dari Zionis Israel, kalau Anda lihat ini memang murni tragedi kemanusiaan atau ada unsur agama di balik itu? Karena masih banyak orang yang sampai sekarang mempertanyakan ini, kalau ditarik terlalu jauh ke sejarah, jangan-jangan ini sudah masuk ke keyakinan seperti itu, Mas Hussein. Ya, ini penting sekali untuk difahami. Saya juga, Alhamdulillah, sudah selesai kuliah di kampus Gaza, di Universitas Islam Gaza. Saya sering berdiskusi dengan dosen-dosen saya yang merupakan pakar-pakar politik dan sejarah. Dan kita sering-sering berbicara tentang permasalahan sumber, permasalahan Palestina itu apa sih? Apa ini konflik kemanusiaan, murni, atau ini ada konflik agama? Jadi memang, pada dasarnya konflik di Palestina ini adalah konflik hegemoni antara koalisi negara-negara adidaya. Dan saat ini sedang didominasi oleh negara-negara barat yang dipimpin oleh gerakan Zionis, dengan ideologinya bernama Zionisme. Dan ya, pada dasarnya ini bukan isu agama, ini bukan konflik agama. Tapi, ini tidak ada hubungannya antara Zionisme dengan Yahudi, tidak ada hubungannya. Yang ada, Zionis ini menggunakan agama Yahudi sebagai topeng. Mendompleng agama Yahudi untuk melegitimasi, untuk bisa bercokol di Palestina dengan alasan kepercayaan dan akidah mereka. Dan perlu diketahui bahwa, para petinggi Israel hari ini, Netanyahu, Benny Gantz, Revin, semua itu orang-orang sekuler, tidak ada agama. Yahudi sekali lagi hanya digunakan kedok agar mereka bisa ada di Palestina. Namun, meskipun ini adalah isu atau konflik hegemoni, tapi di dalamnya juga ingat ada isu kolonialisme. Ya, ini benar-benar yang sedang dilawan oleh Indonesia, yang sedang diperjuangkan Indonesia untuk tidak ada kolonialisme di dunia. Dan juga selain itu, isu ini juga masalahnya menyentuh langsung ke permasalahan agama. Berdampak langsung pada penodaan situs-situs umat Islam di Palestina. Masjid Raksa ini kiblat umat Islam. Ini adalah masjid yang disucikan umat Islam. Jadi wajar kalau umat Islam di Indonesia merasa terpanggil ketika masjid mereka dinodai. Bahkan, perlu diingat bahwa beberapa masjid di Palestina ini diubah fungsinya dari masjid menjadi diskotik, jadi tempat hiburan. Ini jelas melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu jangan ada narasi-narasi bahwa isu ini murni isu kemanusiaan, bukan isu agama. Ini tidak benar. Ya, ini isu kemanusiaan, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa ada isu konflik agama, ada konflik politik, ada konflik kolonialisme. Ini semua lengkap. Maka dari itu ini penting untuk difahami agar masyarakat Indonesia terutama tidak salah dalam memahami isu peta konflik di Palestina. Terima kasih.